Beginilah rekaman video amatir yang diambil warga sekitar, saat sebuah mobil tertimbun longsor setinggi 4 meter di terowongan parimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin 5 Januari 2018. Akibat peristiwa ini, trayek kereta bandara terpaksa dihentikan sementara dan arus lalu lintas di parimeter selatan dialihkan, guna memudahkan petugas untuk mengevakuasi korban. Tercatat ada dua korban, yaitu Giyanti dan Mutmainah, karyawan GMF yang terjebak di dalam mobil di bawah longsoran. Saksi mata yaitu Shiva mengatakan dirinya mendengar suara dan tuman saat hujan deras, ternyata ada longsor yang mengakibatkan mobil tertimbun. Hal yang sama dikatakan Franky, dirinya juga mendengar suara gemuruh saat hujan deras dan ada mobil serta motor yang tertimbun. Hingga kini, kedua korban telah berhasil dievakuasi. Giyanti berhasil dikeluarkan dari dalam mobil pada pukul 2.50 waktu Indonesia Barat, sedangkan Mutmainah bisa dikeluarkan pada selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke RSUD Tanggrang. Dari gambar perang.